Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Sobat 651 Usafa, kembali lagi bersama kami untuk menghalas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi yang tergini di tanah air Berita terakhir ini datang dari Gunung Merapi yang memuntahkan awan panas sejauh 5 km Gunung Merapi yang berada di perbatasan DIA dan juga Jawa Tengah mengalami erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak loncur sejauh 5 km dari puncak pada Kamis 10 Maret Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mengamati terjadinya peningkatan aktivitas seismik pada Gunung Merapi Rabu 9 Maret Tengah Malam Rangkaian kejadian awan panas guguran muncul sepanjang periode ini BPPTKG mencatat 5 kali kejadian awan panas guguran pada 9 Maret Tengah Malam Tepatnya pada pukul 23.18, 23.29, 23.38, 23.44, 23.53 waktu Indonesia Barat Kemudian 1 kali pada 10 Maret 2022 pada pukul 00.22 waktu Indonesia Barat APG atau awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitude maksimal 75 mm dan durasi maks 570 detik Mereka pun juga turut mencatat kejadian hujan abu yang mengguyur sejumlah wilayah Jawa Tengah Antara lain Desa Trogolele di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dan Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Matulang Masih di hari yang sama, BPPTKG kembali mencatat 5 kali kejadian awan panas dalam periode pengamatan berikutnya Terjadi pada pukul 01, kemudian 01.22, 01.23, 01.35, dan 02.07 Tercatat di seismogram dengan amplitude maksimal 75 mm dan durasi maksimal 191 detik Aktivitas gunung merapi terpantau mulai melandai memasuki pukul 01.30 waktu Indonesia Barat Dan pasca kejadian awas dari itu, kegempaan didominasi oleh gempa-gempa guguran Dengan kejadian ini, mereka masih mempertahankan status siaga atau level 3 Masyarakat diminta selalu memperhatikan rekomendasi jarak aman Terima kasih telah menonton!